Bismillahirrahmanirrahim Halo, Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan Baik-baik saja, sehat-sehat saja Dimanapun Anda berada saat ini Itu yang saya harapkan ya Baiklah, di kesempatan di video kali ini Saya ingin coba membahas tentang Pengalaman Selama saya membawa truk Kanter ini ya Trek-kanter Euro 4 ini Nah Banyak teman-teman yang bertanya Apa Kesan-kesannya selama membawa Trek-kanter Euro 4 Apakah pernah Mengalami kendala Ataupun mengalami masalah Selama membawa Trek-kanter Euro 4 Ya, oke Saya mulai Dari Bahan bakarnya ya Nah Jadi, saya membawa Trek-kanter Euro 4 ini Itu Sudah satu tahun ya Jadi Trek-kanter Euro 4 ini Itu sudah satu tahun Saya bawa Dan kebetulan ini adalah Trek-kanter Euro 4 Fe-84 Fe-84 S Yang Kanter Euro 4 yang pertama Nah Dulu ceritanya itu Di sini itu Kan banyak Trek-trek freezer nih Seperti ini Nah ini masih Kanter Euro 2 itu Di belakangnya itu Isuzu Begitu Kanter sudah Mulai mengeluarkan Euro 4 Ini kita Yang pertama di sini itu Ambil Unit yang Euro 4 Nah Dari pengalaman Mulai pertama Saya bawa Trek-kanter Euro 4 ini Itu Saya Memakai BBM-nya itu Menggunakan Biosolar Murni Biosolar Jadi Mulai dari Awal Pertama Saya bawa Ini profitan Belum ada Boknya itu Saya isi Biosolar Atau Solar biasa Nah Sebenarnya Kalau untuk Trek Yang Kanter Euro 4 Itu Kalau Rekomendasinya Itu kan Harus Menggunakan Solar deck Yang Menggunakan Nilai Setanenya Itu 51 ke atas Tapi Saya menggunakan Biosolar Nah Kalau Tidak pakai Biosolar Kan repot Ya guys Karena Tau sendiri Kalau Solar deck Itu kan Harganya Itu Wih Mahal Nah Jauh Dengan halnya Itu Harga Biosolar Kalau Biosolar Itu kan Harganya Kurah Kemudian Di saat Trek ini Saya isi Biosolar Kira-kira Itu Apakah Ada masalah Ataupun Kendala Nah Jadi Sewaktu Saya Isi Biosolar Mulai dari 0 km Ya Sampai Sekarang Itu Masih pakai Biosolar Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Belum Pernah Ada Kendala Dan Mudah-mudahan Saja Tidak ada Masalah Ya Jadi Kalau ada Teman-teman Yang bertanya Apakah Bisa Trek Counter Euro 4 ini Menggunakan BBM Biosolar Ataupun Harus Dicampur Dengan Solar Deck Ya Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Itu Tidak Usah Bro Cukup Kita Isi Biosolar Aja Tidak Masalah Nah Teman 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 saya Nyopir Nah Itu Di depan Sana Itu Ada Juga Kemarin Ambil Satu Unit Counter Euro 4 lagi Dan Itu Di bawah Teman saya Dan Saya Samakan Kayak ini Saya Rekomendasikan Pakai Biosolar Tidak Masalah Yang Penting Yang Penting Itu Adalah Kita Harus Rajin Ini Disini Kan Ada Filter Solar Itu Kita Wajib Rutin Per 5000 Kilometer Itu Alangkah Baiknya Alangkah Bagusnya Itu Kita Bersihkan Sendiri Nah Sambil Kita Nyetempet Itu kan Biasanya Kan Dua Kali Trip Ataupun Tiga Kali Trip Kita Bawa Ke Bengkel Oli Pastikan Kita Nyetempet Nah Itu Sekalian Kita Bersihkan Filter Solarnya Mulai Dari Water Separator Terutama Dan Ini Terk Ini Itu Saya Tambahin Menggunakan Water Separator Punyanya Kanter Yang 2015 Jadi Saya Pasang Di Sebelah Kanan Guys Jadi Buat Teman-teman Apakah Ada Yang Pakai Biosolar Terkan 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 4 Silahkan Tulis Komentar Anda Gimana Pengalaman Anda Selama Membawa Kanter Euro 4 Kalau Di Isi Biosolar Aman Kan Alhamdulillah Terus Kemarin Ada Saya Informasi Dari Teman Juga Terkan Euro 4 Itu Maksudnya Jebol Informasinya Dia Di Isi Biosolar Terus Saya Sangkal Begini Selama Saya Pakai Biosolar Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Terkecuali Mesinnya Itu Di Otak Atik Di Otak Atik Nah Ini Yang Saya Bawa Ini Mulai Dari Pertama Sampai Sekarang Itu Masih Standaran Pabrik Tidak Saya Otak Atik Tidak Saya Otak Atik Tidak Saya Setel Setel Rimep Rimepan Pokoknya Murni Apa Adanya Dari Pabrik Nah Itu Kemarin Ada Punya Temen Itu Elop Seperti Yang Di Belakang Itu Elop Yang Euro 4 Barangkali Dia Di Rimep Atau Di Setel Setel Apanya Mesinnya Saya Kurang Paham Itu Akhirnya Membuat Mesinnya Jebol Jadi Dikater Oli Bawahnya Ini Rontok Semua Metal Metalnya Nah Kayak Gitu Saran Saya Mending Apa Adanya Nanti Kalau Untuk Tenaga Nah Kita Beralih Ke Tenaga Setelah Tadi Kita Bahas Menggunakan Biosolar Bahan Bakarnya Kita Beralih Ke Tenaga Nah Apakah Kalau Menggunakan Biosolar Itu Tenaganya Berbeda Dengan Menggunakan Solar Deck Ya Tentu Berbeda Karena Nilai Setananya Sudah Berbeda Kalau Solar Deck Itu Setananya Sudah 51 Kalau Untuk Biosolar Itu Kan Di Bawah Setan 51 Atau Oktan Kalau Bensin Itu Oktan Cuman Kalau Solar Itu Setan Nah Untuk Tenaga Kanter Euro 4 Ini Waktu Pertama Kali Pertama Kali Saya Bawa Truck Ini Memang Ngeleler Dan Boros Nah Ada Yang Bilangkan Ngeleler Dan Boros Semua Kendaraan Kalau Menurut Saya Kalau Kendaraan Baru Ya Mulai Dari Mau Kanter Euro 4 Maupun Kanter Euro 2 Atau Euro 1 Jaman Dulu Itu Kalau Baru Pasti Leler Pasti Leler Lama Kelamaan Kan Dia Akan Rosoh Sendiri Nah Untuk Kanter Euro 4 Ini Rekomendasi Saya Itu Enggak Usah Di Otak Atik Enggak Usah Di Remap Setel Setel Nanti Takutnya Apa Dia Kan Sudah Menggunakan Sistem Komputrisasi Jadi Biarkan Sistem Komputrisasinya Itu Membaca Kondisi Mesinnya Sendiri Nah Nanti Kalau Memang Sudah Saatnya Rosoh Dia Akan Nyeter Sendiri Dia Dia Akan Rosoh Sendiri Nah Dulu Pertama Kali Truck Ini Saya Bawa Muatan Itu Pertama Kali Langsung Saya Isi Muatan 10 Ton Naik Kumitir Di Daerah Jember Jember Banyuwang Itu kan Tanjaannya Tinggi Medanya Berat Itu Leler Kayaknya Susah Banget Naik Nah Setelah Beber Apa Beberapa Kali Saya Kesitu Berapa Red Terus Kilometernya Dapat Sekitar 20.000 Ke atas Itu Dia Rosoh Sendiri Tenaganya Rosoh Sendiri Bahkan Bahan Bakar Yang tadinya Boros Boros Itu Tiba-tiba Irit Dengan Sendirinya Jadi Ya Itu Tadi Kita Perlu Penyesuaian Intinya Kan Kayak Gitu Kita Yang Biasanya Bawa Kanter Euro 2 Itu Kan Kalau Gasnya Itu Kan Pake Seling Tapi Kalau Kanter Euro 4 Ini Kan Pake Sensor Jadi Nggak Bisa Digenjot Genjot Kayak Kanter Euro 2 Gasnya Itu Itu Di Sentak 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 Itu Nggak Mau Kalau Euro 4 Ini Seperti Paciro Gasnya Seperti Mobil-mobil Yang Sudah Menggunakan Sistem Komputerisasi Sudah Injection Kayak Gitu Tidak Mau Dia Sentak Sentak Kayak Gitu Oke Ini Ada Teman Saya Lewat Lanjut Terus Kita Ngonten Di hari Ini Seputar Kanter Euro 4 Jadi Kembali Lagi Truck Kanter Euro 4 Ini Digunakan Sebagai Truck Box Truck Box Berpendingin Atau Truck Box Freezer Apalagi Truck Box Freezer Ini Kan Mesin Selalu Hidup Seperti Kemarin Itu Waktu Saya Di Kalimantan Itu 25 Hari Mesin Hidup Terus 25 Hari Mesin Hidup Ya Kadang-kala Mati Tapi Sebentar Mati Itu Kan Di Saat Saya Cuman Ngisi BBM Saja Kenapa Kok Saya Matikan Itu Agar Kotorannya Itu Tidak Ngebur Tidak Bercampur Karena Solar Itu Di Dalam Tengki Itu Kan Ada Sirkulasinya Dia Berputar Terus Jadi Biar Kotorannya Itu Nggak Ikut Masuk Ke Dalam Filter Solar Makanya Setiap Solar Itu Saya Matikan Kembali Lagi Ketenaganya Biarkan Truck counter Euro 4 Itu Biarkan Nggak Usah Distel Nanti Dia Akan Irit Sendiri Dia Akan Rosoh Sendiri Pengalaman Saya Seperti Itu Ya Ya Terserah Buat Teman Teman Yang Pengen Rosoh Distel Distel Ya Nggak Apa Tapi Kalau Saya Saya Pribadi Ini Udah Cukup Lah Nggak Usah Distel Kalau Truck Reaser Ini Kan Mesin Terkadang Kalau Kita Bawa Muatan Itu kan Hidup Terus Guys Matinya Paling Kayak Gini Kalau Udah Kosongan Itu Enaknya Kelebihannya Kanter Euro 4 Ini Kalau Mesinnya Hidup Panas Gitu Ya Kita Pake Perjalanan Jauh Ataupun Ngeces Berhari Hari Atau Lama Biasanya Mesin Kanter Terus Alhamdulillah Tenaganya Sekarang Rosoh Banget Guys Dan BBM Nya Juga Irit Menurut Saya Irit Untuk Sekarang Karena Ini Udah Berapa Kilometernya Udah Udah 50.000 Lebih Karena Udah Satu Tahun Lebih Nah Jadi Seperti Itulah Pengalaman Saya Suka Duga Saya Selama Bawa Truck Kanter Euro 4 Nah Bila mana Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Ya Guys Terima Kasih Anda Sudah Menonton Video Dari Saya Kiranya Demikian Sharing Kawruh Kita Tentang Truck Kanter Euro 4 Yang Kita Gunakan Sebagai Truck Book Freezer Pengangkut Barang Barang Beku Barang Barang Dingin Seperti Ikan Buah Dan Es Krim Itu Ya Terima Kasih Anda Sudah Menonton Tetap Semangat Semoga Sihat Selalu Bersama Keluarga Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sekian Saya Tanto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh